Intro Menyambut datangnya tahun baru, desainer kondang Ivan Gunawan juga telah menyiapkan segudang harapan baru yang akan dia wujudkan di tahun 2016 mendatang. Harapan atau resolusi Ivan Gunawan pun tak pernah muluk-muluk. Ivan mengaku di tahun depan dirinya akan fokus menjalani beberapa pekerjaan yang sudah teragendakan. Ya, seperti harus bekerja kembali. Jadi ya, itu memang agenda pekerjaan saya pada Ranggung Akademi 4, tahun 3, tahun 3. Saya juga lagi persiapan untuk berada kekasih besar di bulan 5. Banyak sih rencana yang akan dikulirkan di tahun 2016. Ya, jadi resolusi saya memang lebih banyak pekerjaan, memaksimalkan yang ada, menjalankan apa yang sudah menjadi agenda. Di 2016, Ivan Gunawan sepertinya akan semakin fokus dengan karir. Lantas bagaimana dengan nasib percintaan Ivan yang tak pernah berjalan mulus. Ketika disinggung mengenai hal itu, Ivan mengaku tak mau memusingkan atau memikirkan masalah jodoh. Wah, apa sudah patah semangat nih untuk mencari cinta sejati? Saya nggak mikirin jodoh, jodoh aja nggak mikirin gue ya kan. Jadi saya nggak mikirin di sana, jalanin aja sih. Jadi ya, selama masih banyak orang-orang yang sayang sama saya, masih ada sahabat, masih ada keluarga, masih ada keluarga. Jadi, orang yang berjodoh aja bisa persetuaikan. Kalau nggak ngajak, kita nggak datang. Yang penting, pekawai saya sejahtera, bisa memberikan kontribusi yang banyak buat orang lain. Itu aja sih. Saya mungkin di 2016 tidak mau memikirkan diri sendiri. Jadi, saya berharap bahwa hari tahun ini saya juga bisa mendapatkan kontribusi dari pekerjaan yang saya berjalan.